Etika dan Perundang Undangan Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang standar pelayanan kepermasian di apotek yang beranggotakan dengan saya sendiri Aynur Rahim Intan Sari Nida Anggiana Dewi Rian Rosanti Sandi Firman Shah Sabila Muhammad Ramdan Nur Fauzia Novi Yulianti Ayu Pratiwi dan Lestari Sri Utami Langsung saja berikut penjelasan dari kelompok kami Definisi Apotek Menurut Dermenkes, nomor 9 tahun 2017 mendefinisikan apotek sebagai sarana pelayanan kepermasian tempat dilakukan praktek kepermasian oleh apotekar Adapun surat izin apotek atau SIA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota kepada apotekar sebagai izin untuk menyelenggarakan apotek Dalam peraturan Menteri Kesehatan disini menyebutkan bahwa standar pelayanan kepermasian adalah suatu tolak ukur atau pedoman yang digunakan oleh tenaga kepermasian dalam menyelenggarakan pelayanan kepermasian Yang mana standar pelayanan kepermasian terutama di apoteknya disini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepermasian Kemudian yang kedua menjamin kepastian hukum bagi tenaga kepermasian Dan yang ketiga melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien atau pasien safety Kemudian standar pelayanan kepermasian disini meliputi dua kegiatannya Yang pertama pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai Dan yang kedua itu adalah pelayanan farmasi klinik Jadi harus kita ketahui mengapa diperlukan standar pelayanan kepermasian Yang pertama karena berdasarkan kewenangan pada peraturan perundang-undangan Pelayanan kepermasian telah mengalami perubahan Yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat atau drug-oriented Berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik Yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien atau pasien-oriented dan pharmaceutical care Maka dari itu peran apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku Agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien Yang kedua yakni mengatasi kesalahan pengebatan atau medication error Jadi disini apoteker harus memahami dan menyadari dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obatan Dan yang terakhir membantu apoteker untuk melakukan monitoring penggunaan obat Melakukan evaluasi dan dokumentasi segala aktivitas kegiatan Sehingga proses monitoring, evaluasi, dan dokumentasi ini bertujuan atau berpedoman kepada standar pelayanan kefarmasian yang telah ditentukan Sehingga tidak terjadi kesalahan ataupun kejadian yang tidak diinginkan Pelayanan kefarmasian klinik di apotek Pelayanan parmasi klinik di apotek merupakan bagian dari pelayanan kefarmasian yang langsung dan bertanggung jawab kepada pasien berkaitan dengan Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan kualitas hidup pasien Pelayanan parmasi klinik yang dapat dilakukan di apotek meliputi Yang pertama, pengkajian resep Yang kedua, dispensing Yang ketiga, bio atau pelayanan informasi obat Yang keempat, counseling Yang kelima, home pharmacy care Yang keenam, PTO atau pemantauan terapi obat Yang ketujuh, meso atau monitoring efek samping obat Untuk ruang lingkup pelayanan kefarmasian di apotek meliputi dua kegiatan Yang pertama yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelola sediaan parmasi Ada alat kesehatan dan bahan medis habis pakai Serta pelayanan parmasi klinik Kegiatan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia, sarana, dan prasarana Pengelola sediaan parmasi ala kesehatan dan bahan medis habis pakai Bahan medis habis pakai adalah ala kesehatan yang ditunjukkan untuk penggunaan sekalipakai atau single as Yang data produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan atau pada Permenkes nomor 73 tahun 2016 Pengelola sediaan parmasi ala kesehatan dan bahan medis habis pakai Dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencetatan, dan pelaporan Yang pertama yaitu ada perencanaan Dalam membuat perencanaan pengadaan sediaan parmasi ala kesehatan dan bahan medis habis pakai Maka perlu diperhatikan seperti pola penyakit, pola konsumsi, budaya, dan kemampuan masyarakat Yang kedua yaitu ada pengadaan Untuk menjamin kualitas pelayanan kepermasian Maka pengadaan sediaan parmasi harus melalui jadu resmi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Yang ketiga yaitu ada penerimaan Penerimaan merupakan kegiatan untuk menyambung kesesuaian seperti jenis spesifikasi, jumlah, butuh, waktu penyerahan, dan harga yang tertentu dalam suara pesanan dengan kondisi fisik yang diterima Yang keempat yaitu ada penyimpanan Dalam penyimpanan perlu diperhatikan seperti yang pertama Obat atau bahan obat harus disimpan dalam wadah asli dari pabrik Dalam hal pengucualian atau darurat di mana isi dipindahkan pada wadah yang lain Maka harus cepat dicegah agar mengurangi terjadinya kontaminasi atau harus ditulis ulang informasi yang jelas pada wadah yang baru Wadah sekurang-kurangnya harus membuat tambah obat, nomor batch, dan tahan ke dalam warsa Yang kedua Semua obat atau bahan obat harus disimpan pada kondisi yang sesuai sehingga terjamin keamanan dan stabilitasnya Yang ketiga Tempat penyimpanan obat tidak dipergunakan untuk menyimpan barang yang lainnya yang dapat menyebabkan kontaminasi Yang keempat Sistem penyimpanan dilakukan dengan memperhatikan perusediaan dari kelas rapi obat Serta obat disusun secara alfabetis Yang kelima yaitu Pengeluaran obat memakai sistem pepo atau purse expire, purse out, dan pipo atau purse in, purse out Yang kelima yaitu ada pemusnahan dan penarikan Di dalam pemusnahan dan penarikan juga perlu diperhatikan seperti yang pertama Obat kedalu warsa atau obat yang telah rusak harus dimusnahkan sesuai dengan jenis dan bentuk sediaan Pemusnahan obat kedalu warsa atau obat yang telah rusak yang mengandung narkotika atau psikotropika Dilakukan oleh apoteker dan disaksikan oleh jenis dan kesehatan kebupatan atau kota Pemusnahan obat selain narkotika dan psikotropika Dilakukan oleh apoteker dan disaksikan oleh tenaga keparmasian yang lain Yang telah memiliki surat izin praktek atau surat izin kerja Pemusnahan dilakukan dengan membuktikan berita acara Yang menggunakan pemusnahan formulir 1 Yang kedua resep yang telah disimpan melebih jangka waktu 5 tahun dapat dimusnahkan Pemusnahannya dapat dilakukan oleh apoteker Disaksikan oleh sekurang-kurangnya petugas lain di apotek dengan cara dibakar Atau cara pemusnahan lain yang dibuktikan dengan berita acara pemusnahan resep Yang menggunakan formulir 2 Dimana yang selanjutnya akan dilaporkan kepada nasi kesehatan kebupatan atau kota Yang ketiga yaitu Pemusnahan dan penerikan sediaan parmasi dan bahan bedis abis pakai Yang tidak dapat digunakan harus dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Yang keempat Penerikan sediaan parmasi yang tidak memenuhi standar atau ketentuan peraturan perundang-undangan Dilakukan oleh pemilik izin edar berdasarkan perintah penerikan oleh BPOM Atau berdasarkan inisiasi sukarela oleh pemilik izin edar Dengan tetap memberikan laporan kepada kepala BPOM Yang kelima Penerikan ala kesehatan dan bahan bedis abis pakai dilakukan terhadap produk yang izin edarnya dicabut oleh menteri Yang keenam yaitu ada pengendalian Pengendalian dilakukan untuk mempertahankan jenis dan jumlah persediaan Sesuai dengan kebutuhan pelayanan Melalui sistem pesanan atau pengandaan Penyimpanan dan pengeluaran Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kelebihan Kekurangan Kesongan Kerusakan Kadar luar resah Kehilangan Serta pengembalian pesanan Pengendalian persediaan Dilakukan dengan menggunakan kartu stok Baik dengan cara manual atau elektronik Kartu stok Sekurang-kurangnya harus membuat nambah obat Tanggal-kendal luar resah Jumlah pemasukan Jumlah pengeluaran Dan sisa persediaan Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu ada pencatatan dan pelaporan Pencatatan dilakukan pada setiap proses pengelolaan sendirian parmasi Ada kesehatan dan bahan bedis abis pakai Yang meliputi pengadaan atau surat pesanan atau biasanya juga yang disebut dengan faktur Penyimpanan atau kartu stok Penyerahan nota atau struk penjualan Dan pencatatan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan Pelaporan terdiri dari pelaporan internal dan eksternal Yang pertama itu adalah pelaporan internal Pelaporan internal merupakan pelaporan yang digunakan untuk kebutuhan manajemen apotek Yang meliputi keuangan, barang, dan laporan yang lainnya Yang kedua itu adalah pelaporan eksternal Di mana pelaporan eksternal merupakan pelaporan yang dibuat untuk memenuhi kewajiban Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Yang meliputi pelaporan narkotika, pelaporan psikotropika, dan pelaporan yang lainnya Petunjuk teknis mengenai pencatatan dan pelaporan Akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pelayanan parmasi klinik di apotek Menurut PMK Republik Indonesia No. 73 tahun 2016 Merupakan bagian dari pelayanan keparmasian yang langsung dan bertanggung jawab kepada pasien Di mana berkaitan dengan sediaan parmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai Yang tujuannya itu mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan kualitas hidup pasien Di mana si pelayanan parmasi klinik di apotek ini meliputi Pengkajian dan pelayanan resep Dispensing Pelayanan informasi obat Conseling Pelayanan keparmasian di rumah Atau home pharmacy care Pemantauan terapi obat Atau disebut juga PTO Dan monitoring efek samping obat Atau disebut juga MISO Pelayanan parmasi klinik Yang pertama yang akan dibahas yaitu Pengkajian dan pelayanan resep Di mana si pengkajian dan pelayanan resep ini Yaitu adalah kegiatan yang meliputi Administrasi, kesesuaian parmasetik, dan pertimbangan klinis Di sini kajian administrasinya itu meliputi Nama pasien, umur, unis kelamin, dan berat badan Terus nama dokter Nomor surat izin praktiknya, alamatnya, nomor telepon, dan parap Juga tanggal penulisan resep Kemudian kegiatan kesesuaian parmasetiknya itu meliputi Bentuk dan kekuatan sediaan Stabilitas, dan kompatibilitasnya Atau ketercampuran obatnya Terus pertimbangan klinisnya itu meliputi Ketetapan indikasi dan dosis obat Aturan, cara alamat penggunaan si obatnya Kemudian duplikasi obatnya Reaksi obat yang tidak diinginkannya Terus kontra indikasi obatnya Dan interaksi obatnya Di mana si pelayanan resep ini Dimulai dari penerimaan Pemeriksaan ketersediaan si obatnya Terus penyiapan sediaan parmasinya Alat kesehatan Dan bahan medis habis pakai Yaitu termasuk dari mulai perasikan obat Pemeriksaan Kemudian penyerahan Yang disertai pemberian informasi obatnya Pelayanan parmasi klinik di apotek yang kedua Yaitu dispensing Di mana si dispensing ini Terdiri dari penyiapan Penyerahan Dan pemberian informasi obat Setelah melakukannya pengkajian resep Maka dilakukan hal sebagai berikut Yaitu dari mulai menyiapkan obat Sesuai dengan permintaan resepnya Terus melakukan perasikan obat Bila diperlukan Yang ketiga yaitu memberikan etiket Yaitu pemberian warna putih Untuk obat dalam Mana biru untuk obat luar Dan menempelkan label koncak dahulu itu Pada sediaan bentuk suspensi atau emosi Dan yang terakhir yaitu Memasukkan obat ke dalam wadah yang tepat Dan terpisah untuk obat yang berbeda Kemudian Setelah menyiapkan obat Dilakukan hal sebagai berikut Yaitu sebelum obat diserahkan kepada pasien Harus dilakukan pemeriksaan kembali Mengenai si penulisan nama pasien Pada etiket dan cara penggunaan Serta jenis dan jumlah obatnya Terus memanggil nama dan nomor tunggu pasien Memeriksa ulang identitas dan alamat pasien Kemudian menyerahkan obat yang disertai Pemberian informasi obatnya Dan memberikan informasi cara penggunaan obat Kemudian penyerahan obat kepada pasien Tentang dilakukannya dengan cara yang baik Terus memastikan bahwa yang menerima si obat itu adalah pasien atau keluarganya Selanjutnya itu membuat salinan resep Sesuai dengan resep asli dan diparap oleh apotekar Kemudian menyiapkan resep pada tempatnya Atau menyimpan resep pada tempatnya Selanjutnya si apoteker itu membuat catatan pengobatan pasien Dengan menggunakan formulir Pelayanan parmasi klinik di apotek Selanjutnya yaitu pelayanan informasi obat Atau disebut juga PIO PIO merupakan kegiatan yang dilakukan oleh apoteker Dalam pemberian informasi mengenai obat Dimana si informasi tersebut Meliputi si dosis Kemudian bentuk sediaannya Formulasi khususnya Root dan metode si pemberiannya Parmakokinetiknya Parmakologinya Terapetik dan alternatif Kemudian si efek sampingnya Interaksi obatnya dan lain-lain Terus kegiatan payanan informasi obat di apotek ini Meliputi menjawab pertanyaan Baik lisan maupun tulisan Terus membuat dan menyebarkan pamplet Kemudian memberikan informasi dan edukasi kepada pasien Terus memberikan pengetahuan dan keterampilan Kepada mahasiswa parmasi yang sedang praktek Atau menjalankan profesi Terus melakukan penelitian penggunaan obat Membuat atau menyampaikan makalah Dalam forum ilmiah Dan melakukan program jaminan mutu Pelayanan informasi obat ini harus didokumentasikan Jadi si dokumentasi pelayanan informasi ini tuh Ada hal-hal yang harus diperhatikannya Yaitu dari mulai topik pertanyaannya Kemudian tanggal dan waktu pelayanan si informasi obat yang diberikan Metode pelayanan informasi obatnya Dalam bentuk lisan tertulis atau lewat telepon Kemudian ada data si pasiennya Terus urayan pertanyaan Kemudian ada jawaban pertanyaannya juga Referensinya dari mana Dan metode pembelian jawaban Lisan atau tulisan tersebut Dan data apotekar yang memberikan pelayanan informasi obat tersebut Informasi klinik di apotek selanjutnya Yaitu konseling Dimana si konseling ini tuh merupakan Proses interaktif antara apotekar Dengan pasien atau keluarga Untuk meningkatkan pengetahuan Pemahaman Kesadaran dan kepatuhan Sehingga akan terjadinya Perubahan perilaku dalam penggunaan obat Dan menyelesaikan masalah Yang dihadapi oleh si pasien itu Untuk mengalami visi konseling Maka si apotekar menggunakan Three frame equation Apabila tingkat kepatuhan pasien dinilai rendah Maka perlu dilanjutkan dengan Metode heart belief model Dan apotekar harus melakukan verifikasi Bahwa si pasien atau keluarga pasien Sudah memahami obat yang digunakannya Dimana ada kriteria pasien atau keluarga Yang perlu diberi konseling Yaitu yang pertama Pasien kondisi khusus Kemudian ada pasien dengan terapi Jangka panjang Atau penyakit kronis Terus pasien yang menggunakan obat Dengan instruksi khusus Selanjutnya pasien yang menggunakan obat Dengan indeks terapi sempit Terus pasien dengan polifarmasi Dimana si pasien ini menerima beberapa obat Untuk indikasi penyakit yang sama Dan yang terakhir yaitu pasien dengan tingkat kepatuhan yang rendah Ada juga tahap kegiatan konseling yaitu Membuka komunikasi antara apotekar dengan pasien Terus menilai pemahaman pasien tentang penggunaan obat Melalui three-frame question Yaitu pertanyaan-pertanyaan Si apotekar lah Tentang obat itu kepada si pasien Terus Menggali informasi lebih lanjut Dengan memberi kesempatan kepada pasien Untuk mengeksplorasi Masalah penggunaan obat Terus juga memberikan penjelasan kepada si pasien Untuk menyelesaikan masalah penggunaan obat Dan yang terakhir yaitu Melakukan verifikasi akhir Untuk memastikan pemahaman pasien Pelayanan parmasi klinik di apotek Yang selanjutnya yaitu Pelayanan keparmasian di rumah Atau disebut juga home parmasi care Dimana si apotekar sebagai pemberi layanan Diharapkan juga dapat melakukan pelayanan keparmasian Yang bersifat kunjungan rumah Khususnya itu untuk kelompok ansia dan pasien Dengan pengobatan penyakit kronis lainnya Jenis pelayanan keparmasian di rumah Yang dapat dilakukan oleh apotekar yaitu Meliputi penilaian atau pencarian masalah Yang berhubungan dengan pengobatan Terus identifikasi kepatuhan pasien Pendampingan pengelolaan obat Atau alat kesehatan yang di rumah Misalnya dari cara pemakaian obat Penyimpanan insulin Dan lain-lain Terus konsultasi masalah obat Atau kesehatan secara umum Terus dilakukannya Monitoring pelaksanaan Efektivitas dan keamanan penggunaan obat Berdasarkan catatan pengobatan si pasiennya Dan selanjutnya itu Dokumentasi pelaksanaan pelayanan keparmasian di rumah Dengan menggunakan formulir Selanjutnya ada pemantauan terapi obat Atau disebut juga PTO Merupakan proses yang memastikan Bahwa seorang pasien mendapatkan terapi obat Yang efektif Dan terjangkau dengan memaksimalkan efekasi Dan meminimalkan efek samping Kriteria pasien yang dilakukan Pemantauan terapi obat yaitu Pertama ada anak-anak dan lanjut usia Ibu hamil, ibu menyusui Terus yang kedua Menerima obat lebih dari 5 jenis Ketiga adanya multidiagnosis Yang keempat pasien dengan gangguan fungsi ginjal atau hati Yang kelima menerima obat dengan indeks terapi sumpit Dan yang terakhir yaitu Menerima obat yang sering diketahui Menyebabkan reaksi obat yang merugikan Terus Pegiatan yang dilakukannya itu Pegiatan yang dilakukan oleh si apotekernya itu Yang pertama memilih pasien yang memenuhi kriteria Yang kedua Mengambil data yang dibutuhkan Misalkan dari riwayat pengobatan si pasiennya Dari awal riwayat penyakitnya Kemudian si riwayat penggunaan obat Kemudian riwayat perginya dan lain-lain Terus yang ketiga Melakukan identifikasi masalah terkait obat Terus yang keempat si apotekernya ini menentukan prioritas masalah sesuai kondisi pasien Dan menentukan apakah si masalah tersebut sudah ada atau berkontensi akan terjadi Yang kelima ini memberikan rekomendasi atau rencana tindak lanjut yang berisi Rencana pemantauan Dengan tujuan memastikan si pencapaian efek terapi Dan yang keenam ini Hasil identifikasi masalah terkait obat Dan rekomendasi yang telah dibuat oleh apotekernya Harus dikomunikasikan dengan si tenaga kesehatan Dan yang terakhir yaitu Melakukan dokumentasi pelaksanaan Pemantauan terapi obat Dengan menggunakan formulir Dan yang terakhir Ada monitoring efek samping obat Atau disebut juga MESO Merupakan kegiatan pemantauan setiap respon terhadap obat yang merugikan Atau tidak diharapkan yang terjadi pada dosis normal yang digunakan pada manusia Tujuannya itu untuk profilaksis Diagnosis dan terapi Atau memodifikasi fungsi fisiologis Kegiatan yang dilakukannya itu yaitu Memidentifikasi obat dan pasien yang mempunyai resiko tinggi mengalami efek samping obat Kemudian mengisi formulir monitoring efek samping obat Dan yang ketiga Atau yang terakhir Melaporkan ke pusat monitoring efek samping obat nasional Dengan menggunakan formulir Juga ada faktor-faktor yang perlu diperhatikannya Yaitu Kerjasama dengan tim kesehatan lain Dan ketersediaan formulir monitoring efek samping obat Pada sumber daya keparmasian ada sumber daya manusia Serta ada sarana dan prasarana Sumber daya manusia Pelayanan keparmasian di apotek diselenggarakan oleh apotekar Dapat dibantu oleh apotekar pendamping Dan atau tenaga teknis keparmasian yang memiliki surat tata registrasi dan surat izin praktek Dalam melakukan pelayanan keparmasian Apotekar harus memiliki kriteria Di antaranya itu seperti persyaratan administrasi Persyaratan administrasi itu harus memiliki ijasa dari institusi pendidikan parmasi yang terakreditasi Memiliki surat tanda registrasi apotekar Memiliki sertifikat kompetensi yang berlaku Dan memiliki surat izin praktek apotekar Selain adanya persyaratan administrasi Juga harus menggunakan atribut praktik Seperti baju batik dan tanda pengenal Lalu wajib mengikuti pendidikan berkelanjutan Dan mampu memberikan pelatihan berkesinambungan Lalu apotekar harus mampu mengidentifikasi kebutuhan akad pengembangan diri Baik melalui pelatihan, seminar, workshop, pendidikan berkelanjutan atau mandiri Kemudian dapat memahami dan melaksanakan Serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan sumpah apotekar Standar profesi yang berlaku Peran apotekar dalam melakukan pelayanan keparmasian Itu yang pertama memberikan pelayanan Apotekar sebagai pemberi pelayanan harus berinteraksi dengan pasien Apotekar juga harus mengintegrasikan pelayanannya Pada sistem pelayanan kesehatan secara berkesinambungan Yang kedua pengambilan keputusan Apotekar harus mempunyai kemampuan dalam mengambil keputusan Dengan menggunakan seluruh sumber daya yang ada secara efektif dan efisien Yang ketiga ada komunikator Apotekar harus mampu mengkomunikasi dengan pasien maupun profesi kesehatan lainnya Yang berhubungan dengan terapi pasien Sehingga harus mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik Yang keempat ada pemimpin Apotekar diharapkan memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin Kepemimpinan yang diharapkan meliputi keberanian mengambil keputusan yang empati dan efektif Serta mampu mengkomunikasikan dan mengelola hasil keputusan Yang kelima ada pengelola Apotekar harus mampu mengelola sumber daya manusia, fisik, anggaran, dan informasi secara efektif Apotekar juga harus mengikuti kemampuan teknologi informasi Dan bersedia berbagi informasi tentang obat dan hal-hal lainnya berhubungan dengan obat Yang keenam, belajar seumur hidup Apotekar harus terus meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan profesi melalui pendidikan berkelanjutan Yang ketujuh, peneliti Apotekar harus selalu menerapkan prinsip ilmiah dalam mengumpulkan informasi sediaan parmasi dan pelayanan keparmasian Dan memanfaatkannya dalam pengembangan serta pelaksanaan keparmasian Sarana dan prasarana Apotekar harus mudah diakses oleh masyarakat Sarana dan prasarana apotek dapat menjamin mutu sediaan parmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai Serta kelancaran praktek pelayanan keparmasian Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang pelayanan keparmasian di apotek meliputi Sarana yang memiliki fungsi Yang pertama adalah ruang penerimaan resep Ruang penerimaan resep sekurang-kurangnya terdiri dari tempat penerimaan resep Satu set meja dan kursi Serta satu set komputer Ruang penerimaan resep ditempatkan pada bagian paling depan sehingga mudah terlihat oleh pasien Yang kedua ruang pelayanan resep dan peracikan Ruang pelayanan resep dan peracikan atau produksi sediaan secara terbatas meliputi Rang obat sesuai kebutuhan dan meja peracikan Di ruangan peracikan sekurang-kurangnya disediakan peralatan peracikan Timbangan obat, air minum untuk pengencer, senok obat, bahan pengemas obat, lemari pendingin, termometer ruangan, belangko salinan resep, etiket, dan label obat Ruangan ini juga diatur agar mendapatkan cahaya dan sirkulasi udara yang cukup dapat dilengkapi dengan pendingin ruangan Yang ketiga ruang penyerahan obat Ruang penyerahan obat berupa konter penyerahan obat yang dapat digabungkan dengan ruang penerimaan resep Yang keempat ruang konseling Ruang konseling sekurang-kurangnya memiliki satu set meja dan kursi konseling Lemari buku, buku-buku referensi, leaflet poster, alat bantu konseling, buku catatan konseling, dan formulir catatan pengobatan pasien Yang kelima ada ruang penyimpanan sedian parmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai Ruang penyimpanan harus memperhatikan kondisi sanitasi, temperatur, kelembapan, ventilasi, pemisahan untuk menjamin mutu produk dan keamanan petugas Ruang penyimpanan harus dilengkapi dengan rak atau lemari obat, palet, pendingin ruangan, lemari pendingin, lemari penyimpanan khusus narkotika dan psikotropik, lemari penyimpanan obat khusus, pengukuran suhu, atau kartu suhu Yang keenam ada ruang arsip Ruang arsip dibutuhkan untuk menyimpan dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan sediaan parmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan keparmasian dalam jangka waktu tertentu